Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Jambrom Mentawai hari ini saya akan berbagi tips untuk membuat rangkaian mata pancing yang biasa saya gunakan untuk memancing ikan yang berukuran sedang atau agak lumayan besar yang dengan menggunakan umpan mati ataupun rangkaian pancing ini pun bisa juga menggunakan umpan hidup ataupun teman-teman pun bisa juga melihat video saya yang sebelum ini yang saya mancing menggunakan rangkaian pancing ini dan bisa teman-teman tengok bagaimana bentuk ikannya atau hasilnya dari rangkaian pancing yang akan saya bagikan tipsnya nanti sebelumnya minta maaf teman-teman karena ini kondisi badan saya agak kurang sehat agak patuh dan demam sedikit jadi suara agak serak dan hidung pun agak gatal-gatal sedikit untuk langkah pertama dalam pembuatan rangkaian pancing ini teman-teman kita buat dulu untuk tempat pengikat untuk mengikat pemeratnya atau pengikat batu-batunya seperti ini cara mengikatnya untuk versi saya silahkan teman-teman kalau punya teknik yang lain silahkan untuk mengikat pemerat atau batu-batunya jadi seperti ini teman-teman ini untuk tempat mengikat batu-batu ya ujung-ujungnya kita potong dulu jadi inilah tempat tempat untuk mengikat nanti pemeratnya teman-teman dan untuk langkah yang kedua adalah kita ikat mata pancing yang tadi teman-teman ke nilonnya atau ke senarnya teman-teman kalau saya mengikatnya seperti ini teman-teman kita pakai cara yang simple saja seperti ini hasil teman-teman jadi untuk nilon yang di mata pancing ini kita beri panjangnya senar ini sepanjang kalau saya biasanya pakai 5 depah terserah teman-teman kalau mau pakai 4 depah 5 depah minimal 3 depah setengah kita ukur dulu 5 depah kemudian di ujungnya kita kasih simple untuk mematikan ujung dari senar ini jadi mata pancing yang kita ikat tadi panjang nilonnya atau senarnya saya biasa memakai 5 depah teman-teman kemudian langkah selanjutnya adalah kita ikatkan ujung nilon yang sudah kita beri simpul tadi kita ikatkan di nilon yang untuk tempat batu-batu tadi teman-teman jadi jaraknya tempat mengikat ini tidak perlu panjang-panjang mungkin satu jangkal paling panjang atau di dekat sini pun boleh kita ikatkan dulu kita kuatkan simpulnya sepertinya untuk tempat mengikat seperti ini teman-teman tinggal baru kita masukkan masukkan disini kemudian masukkan yang nilon yang ada mata pancing ini nilon yang ada mata pancingnya dan ini nilon tempat mengikat batu-batu dia ada dua buah nilon disini cara mengikatnya adalah kita masukkan ini senar atau nilon yang ada mata pancingnya tadi ke senar yang untuk tempat mengikat batu-batu kita ikatkan disini kita masukkan sebanyak dua kali lihat hasilnya seperti ini beginilah teman-teman jadi ini adalah nilon tempat untuk pemeratnya batu-batunya dan ini adalah nilon yang untuk mata pancing yang panjangnya lima depah kemudian senar yang untuk mengikat pemeratnya atau batu-batu tadi kita beri jarak sepanjang lebih kurang tujuh depah teman-teman si jarak tujuh depah supaya lebih panjang dari panjang perambutnya atau senar yang tempat mengikat mata pancing tadi setelah tujuh depah kita potong kemudian ujungnya ini kita sambungkan dengan ke tali induknya atau tali induk atau senar untuk kita biasa untuk menariknya teman-teman jadi kalau saya ini tali induk untuk menariknya ini saya pakai nomor ini 600 kemudian pakai kili-kili jadi tali senar yang nomor 500 tadi kita sambungkan ke kili-kili ini jadi dari tali induknya kita pakai kili-kili supaya untuk menghindari nilon kita melintir kita ikatkan ke kili-kili di tali induk inilah cara mengikat nilon ke kili-kili teman-teman jadi pertama masukkan kili-kili senarnya kemudian putar teman-teman putar sebanyak tiga atau lima kali terserah teman-teman supaya ini dibuka lebih kuat kemudian masukkan disini di lubang yang ini masuk disini kemudian putar ke atas masukkan di lubang yang di atas yang disini oke seperti ini dan putar sekali lagi dan ini adalah pengunci untuk yang terakhir masukkan lagi ke lubang tadi lubang yang disini kemudian kemudian kita kencangkan baru kita tarik dan hasilnya akan seperti ini dan ini dijamin kuat teman-teman baru kita potong ujungnya jadi yang besar ini adalah untuk tali induknya kemudian kili-kili baru ini untuk tempat melon yang untuk mengikat pemberatnya atau wati-watunya jadi seperti inilah saya teman-teman ini untuk tempat batu-batu dan ini senar yang terhubung ke mata pancing tadi jadi senar yang buka mata pancing ini panjangnya kalau saya biasa pakai lima depat teman-teman dan ini ini adalah untuk tempat menggantukan batu-batunya nanti atau pemberatnya jadi teman-teman semua rangkaian pancing ini bisa menggunakan dua dua cara umpan yang pertama adalah umpan mati dan yang kedua adalah dengan menggunakan umpan hidup perbedaannya ketika kita menggunakan umpan mati dan umpan hidup adalah ketika kita menggunakan umpan mati ketika batu-batu itu sudah sampai di dasar atau di karang kita biarkan saja terus di karang atau terjajak terus pemberatnya teman-teman kemudian kemudian kalau kita menggunakan umpan hidup ketika pemberatnya ini sudah sampai di dasar kita harus tarik lagi sepanjang nilon perambut atau mata pancing nilon mata pancing yang kita gunakan misalnya perambut kita menggunakan lima depa ketika sampai di dasar kita tarik lagi ke atas sepanjang lima depa juga agar supaya umpan hidup tadi tidak lari ke dalam karang dan tersangkut oke teman-teman semua itulah tadi tips cara membuat rangkaian mata pancing untuk mancing dasaran khususnya untuk ikan yang ukurannya lumayan besar semoga video ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman khususnya yang hobi mancing kemudian minta maaf bila ada salah-salah kata terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan jangan lupa tinggalkan like komen dan subscribe supaya channel ini lebih berkembang untuk kedepannya oke teman-teman semua saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.